Kita pada siang hari ini akan memupuk tanaman durian dengan pupuk daun. Pupuk yang akan kita gunakan adalah Bostop D dengan kandungan 60N, 20P, dan 10K. Selain tadi dengan pupuk daun, kita juga tambahkan dengan CPT-G3 dengan kandungan Gibralin. Fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian. Pupuk daun yang akan kita berikan adalah 3 sendok. Masukkan ke dalam ember 3 sendok pupuk daun. Ya, 3 atau 4 ya. Ini kita tambahkan G3-nya setengah bungkus. Sudah cukuplah dalam untuk satu tank. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Setelah cukup rata, kita tuangkan campuran pupuk dan CPT tadi ke dalam tank. Setelah terisi penuh, kita tutup. Kita lihat pohon bibit durian yang disemprot dengan campuran pupuk daun dan CPT untuk mempercepat pertumbuhan. Cara penyemprotan adalah di bagian bawah, jadi posisi nozzle-nya menghadap ke atas, karena mulut daun ada di sebelah bawah. Penyemprotan dengan pupuk daun dan CPT kita lakukan secara rutin. Paling tidak sebulan sekali untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga cepat besar dan rimbun. Tahun bibit durian ini adalah varitas musangking kaki tiga yang di pasaran cukup menjanjikan harganya lebih tinggi dibanding dengan varitas lain seperti montong. Ya, sekian. Semoga kedepannya bisa semakin banyak petani yang membedayakan pembesaran durian musangking khususnya. Semoga bisa sukses selalu. Selamat siang. Terima kasih.